Intro Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Intro Mantan Kakan Wilpertanahan BPN Sumbar dan mantan Kabit Pengadaan Tanah ditahan jaksa. Intro Dua pencuri telepon genggam milik santri diciduk polisi. Intro Pembunuh Nia Kurnia Sari ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian. Intro Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru. Tepatnya, di atas lahan Taman Keanekaragaman Hayati milik pemerintah Kabupaten Padang-Paryaman pada tahun 2020-2021. Keduanya yakni mantan Kakan Wil Agraria Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat, Saiful dan mantan Kabit Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sumbar, Yuhendri. Sebelum ditahan, jaksa penyidik kejati sumbar melakukan pemeriksaan terlebih dulu kepada dua mantan pejabat Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumbar itu. Berdasarkan bukti yang cukup, maka penyidik menahan mereka berdua. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus ganti rugi lahan tol. Namun, satu dari tersangka itu meninggal dunia, sehingga saat sekarang hanya menahan dua orang. Sedangkan sembilan orang lainnya menjadi tahanan kota. BISUS Kejati Sumbar telah melakukan pemanggilan untuk dipriksa sebagai tersangka sebanyak 12 orang dalam kasus korupsi ganti rugi lahan jalan tol Padang Pekanbaru di atas lahan Taman Kanekaragaman ayati milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 sampai dengan 2021. Dari 12 orang tersangka, satu orang meninggal dunia inisial BG. Keduanya dibawa ke rutan Ana Ayieh untuk ditahan selama 20 hari. Akibat tudahan korupsi dari para tersangka ini, negara mengalami kerugian hingga 27 miliar rupiah. Para tersangka dikenakan pasal primer dan subsidiar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Robiha melaporkan dari Padang. Polres Padang Pariaman tengah melengkapi berkas penyelidikan yang sudah dikembalikan pihak Kejaksaan Negeri Pariaman beberapa waktu yang lalu. Kejari Pariaman memberikan petunjuk kepada penyidik polisi untuk memasukkan PASA 340 atau adanya unsur berencana pembunuhan terhadap Niakurniasari berdasarkan hasil rekonstruksi. Hal itu diutarakan ke Polres Padang Pariaman kepada Pers hari Rabu sore. Menurut Kapolres, pihaknya akan mengubah PASA 338 KUHP tentang pembunuhan menjadi PASA 340 tentang pembunuhan berencana karena ditemukan fakta adanya niat tersangka IS untuk membunuh Niakurniasari. Selain itu, polisi tetap menerapkan PASA 285 KUHP tentang perkosaan. Perti berkas yang sudah dikembalikan kepada kami dari kejaksaan dengan menambahkan atau merubah PASA yang sesuai dengan fakta di lapangan atau di TKP. ada pencubuan PASA yang sebelumnya itu PASA 338 kami memasukkan unsur ada niat di situ. Dengan dicantumkannya PASA pembunuhan berencana, maka tersangka IS terancam hukuman mati. Hal ini sesuai dengan tuntutan keluarga korban yang menginginkan hukuman setimpal atas perbuatan tersangka yang sangat sadis. Titik terang kasus yang menggemparkan ini baru bisa diketahui pada tanggal 19 September lalu setelah ditangkapnya IS di sebuah rumah kosong di Nagari Kayu Tanam, Padang, Pariyaman setelah buron selama 11 hari. Setelah dilakukannya rekonstruksi tanggal 7 Oktober dan hasil koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Pariyaman ditambah fakta di lapangan ditemukan adanya unsur berencana. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariyaman. Sebanyak 53 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Padang harus dipindahkan ke berbagai lapas di Sumatera Barat seperti lapas Muarosi Junjung, dan lapas narkoba sawah Lunto. Penyebabnya, karena selalu membuat keributan dengan warga binaan lain, perkelahian, hingga narkoba. Pemindahan itu dilakukan sejak Januari hingga pertengahan Oktober tahun ini. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Padang, Mayudi, mengatakan pemindahan ini merupakan sikap tegas pimpinan lapas Padang terhadap mereka yang kerap membuat onar, melanggar aturan, mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Menurut Mayudi, langkah tegas ini untuk memberikan efek jerah dan merupakan bentuk peringatan kepada warga binaan lainnya. Agar selama menjalani pembinaan di dalam lapas, wajib menjalankan dan patuh terhadap berbagai aturan. Jika kerap melanggar, maka risikonya hukuman bisa bertambah berat, dipindahkan, bahkan bisa saja tidak diusulkan untuk mendapatkan remisi. Terkait pelanggaran-pelanggaran yang pasti ada langkah-langkah untuk dilakukan, dipindahkan ke sel pengasingan dan tindak lanjut bisa dipindahkan ke lapas maupun hutan yang lain. Sudah beberapa orang yang sudah kita pindahkan, ke lapas narkotika soal untung. Ya, kurang lebih beberapa pelanggaran yang dilakukan seperti melakukan perkelahian, masih coba-coba bermain dengan narkoba dan lain-lain. Mereka yang kerap membuat onar dan sulit dibina, dipindahkan ke lapas yang berada di luar kota Padang hingga di luar provinsi Sumbar agar di tempat yang baru mereka bisa memperbaiki perilakunya. pasalnya, dengan kondisi lingkungan yang baru, mereka harus kembali beradaptasi dengan situasi serta kondisi barunya itu. Robiha melaporkan dari Padang. Puluhan warga timpeh Dharma Seraya bergotong royok membangun jembatan darurat usai jembatan permanen yang melintang di atas sungai Pinang ambruk karena fondasinya tergerus air sungai yang meluap. Tak sampai setengah hari jembatan darurat dengan lebar 2 meter tuntas dikerjakan warga. Jembatan itu hanya memanfaatkan 2 batang kayu sebagai tulang sedangkan lantainya hanya dibuat dari papan yang disusun. Meski sederhana namun jembatan itu telah bisa dilalui oleh sepeda motor. Warga sepakat bergotong royong membangunnya karena tak mungkin menunggu bantuan pemerintah untuk membangun jembatan darurat. Pasalnya, jembatan itu menjadi akses selalu lintas yang sangat vital bagi warga di 3 nagari yakni Nagari Timpeh Taratak Tinggi dan Kampung Jauh yang dihuni ribuan warga di 16 corong. Jadi 3 hari yang lewat telah terjadi bencana di kejamatan Timpeh yang mengakibatkan beruntungnya jembatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Nagari Tabek Nagari Timpeh dan terhadap ini dan ini hasil dari karya masyarakat melalui swadaya dan bergontrol dan alhamdulillah untuk kendaraan roda dua sudah bisa dilewati. Warga berharap pemerintah Darmas Raya segera membangun jembatan permanen agar bisa dilewati mobil dan truk. Sejatinya apa yang dilakukan warga ini perlu diapresiasi semua pihak karena dengan cepat membangun jembatan darurat secara swadaya tanpa menunggu bantuan pemerintah. Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya.